Empat hari jelang lebaran Ruas Tol Cipali telah dipenuhi kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah sementara situasi lalu lintas di Simpang 3, Palimanan, Kota Cirebon, Jawa Parah terpantau rambai lancar. Selenggapnya kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami ada Arbida Dono Semito di Tol Cipali dan Jose Dikol di Simpang 3, Palimanan. Selamat siang rekan-rekan, saya akan menunjukkan rekan Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana kondisi saat ini di Tol Cipali jelang penerapan One Way? Baik, pemirsa kami mohon maaf atas ada kesalahan teknis saat ini, saya akan menuju langsung kepada rekan Jose Dikol. Tapi dahulu saat ini, Jose selamat siang, bagaimana pantauan Anda di Simpang 3? Apakah sudah mulai ada peningkatan arus pemudik di sana? Ya, selamat siang Marvin dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa saat ini situasi arus lalu lintas di Simpang 3, Palimanan ini terpantau rambai lancar. Meski kegiatan ini didominasi oleh kendaraan Plat E atau kendaraan Plat asal Cirebon, kami tetap melihat adanya beberapa kendaraan baik itu roda 4, roda 2, ataupun bis transportasi antar kota antar provinsi juga sudah mulai terlihat di Simpang 3, Palimanan ini. Dan memang Simpang 3, Palimanan ini Marvin akan menjadi tempat yang akan dilewati oleh para pelaju arus mudik yang menggunakan jalur alternatif Pantura, mulai dari kota Indramayu untuk menyusuri dari jalan Jatibarang hingga jalan Palimanan ini pasti akan melewati Simpang 3, Palimanan. Dan dapat kami informasikan Marvin bahwa kendaraan yang dominan melewati Simpang 3, Palimanan ini merupakan mereka yang melajur dari arah Indramayu atau menggunakan jalur alternatif Pantura ini. Dan mayoritas ini memutuskan untuk mengarah ke jalan Cirebon dan juga Jawa Tengah, sedangkan berdasarkan pantauan kami dari arah Cirebon kota baik yang ingin menuju ke Jakarta, ataupun ke arah tol untuk menuju ke arah tol Cipang ini juga masih tidak terlalu ramai. Dan informasi juga yang telah kami kumpulkan Marvin berdasarkan data yang telah dikumpuli oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon bahwa arus lalu lintas ini terjadi peningkatan di pagi hari ini sekitar pukul jam 9 hingga 10, kalau menjelang sore di sekitar jam 3 hingga 4, dan malam hari di pukul 11 hingga 2 dini hari. Terima kasih. Sehari ini situasi dan kondisi di tol Cipali masih ramai lancar, tidak terjadi kepadatan meskipun untuk angka dari kendaraan sendiri yang melintas di tol Cipali ini meningkat dari hari sebelumnya. Dimana menurut prediksi dari pengelola tol Cipali ini mengatakan bahwa untuk hari ini kendaraan yang melintas meningkat 4% dibanding hari kemarin, sehingga sekitar 106 ribu kendaraan akan melintas pada hari ini. Dan terkait untuk one way yang hari ini akan diberlakukan pada jam 12 atau 1 hingga 1,5 jam sebelum jam 2 siang ini, nanti pihak kepolisian akan melakukan sterilisasi di kawasan tol Cipali begitu. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, memang akan diterapkan nanti ada one way, yaitu di kilometer 72 hingga kilometer 414 hingga GT Kalikangku, kemudian nanti akan diterapkan juga ganjil genap, karena hari ini di tanggal genap sehingga nanti akan diterapkan ganjil genap pada jam 2 siang nanti. Ada pun juga kontraful akan diterapkan pada hari ini nanti di jam 2 siang, namun khusus untuk kilometer 47 hingga kilometer 72. Begitu Marvin, dan sampai saat ini memang terpantau tadi dari pagi hingga siang hari ini untuk tol Cipali sendiri mengalami kepadatan dari kendaraan, begitu namun memang masih ramai lancar, begitu dan terkait dengan tol Cisumdawu yang sudah dibuka, ini juga tadi tidak terjadi kepadatan yang signifikan begitu terkait dengan pasca dibukanya tol Cisumdawu yang berada di kilometer 152, karena tadi kami juga memantau bahwa pada tol Cisumdawu ini hanya beberapa kendaraan saja yang sudah melintas, dan juga terkait dengan aturan pembatasan truk yang sudah berlaku sejak kemarin, ini tadi juga kami memantau bahwa di tol Cipali ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus, sehingga tadi kami melihat tidak ada truk yang melintas di kawasan tol Cipali. Begitu Marvin, kembali ke studio. Baik, Arbida, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan untuk One Way dan apa saja langkah-langkah persiapannya? Iya, Arbida. Baik, terima kasih Rekan Arbida Donor Spito dan juga semuanya Rekan Jose Nicole yang mengaporkan langsung dari sebuah lokasi. Terima kasih.